Untuk perbandingannya saya kasih lihat teman-teman ya. Bantu support channel ini lewat like, komen, dan subscribe ya. Serta atifkan loncengnya agar mendapatkan update terbaru. Subscribe anda adalah semangat kami. Terima kasih. Halo Skipper dan Fish Lovers. Di video kali ini saya akan mereview 2 produk lampu dimana disini ada Candila S400 dan Candila P400. Candila S400 dan Candila P400 ini adalah serai selampu dengan ukuran tank sekitar 40 cm sampai 50 cm. Dan intensitas kehayaan serta pemakaian watt kedua lampu ini memiliki perbedaan. Dimana untuk Candila S400 penggunaannya sekitar 18 watt dan Candila P400 ini hanya 8 watt. Tentunya hasil dari kedua ini pasti berbeda ya teman-teman. Nantinya akan saya perlihatkan perbedaan antara keduanya. Tapi sebelumnya bagi yang baru mampir di channel ini jangan lupa untuk subscribe dulu ya biar kami semangat buat konten menarik lainnya. Penggunaan lampu ini tergantung dari kebutuhan cahaya pada tanaman teman-teman. Untuk tumbuhan yang menggunakan low cahaya ataupun intensitas cahaya rendah seperti beberapa jenis tanaman mos, buce, anubias, dan lain-lain teman-teman bisa menggunakan Candila P400. Tetapi, untuk yang membutuhkan cahaya medium dan tinggi apalagi untuk tanaman dasar dan tanaman yang memiliki gradasi yang warnanya semakin kemerah teman-teman harus menggunakan Candila S series 400 agar kebutuhan cahaya pada tanaman teman-teman dapat tercukupi. Bagi teman-teman yang sudah terlanjur membeli Candila P400 dan hasilnya masih kurang maksimal jangan berkecil hati dulu ya teman-teman bisa mengakalinya dengan penambahan lampu lagi jadi nantinya di aquarium terdapat 2 lampu LED Biar teman-teman tidak penasaran akan saya langsung buka ya untuk yang Candila S seriesnya dan nantinya saya akan revieukan juga Candila P400 terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.